Halo assalamualaikum teman-teman bertemu lagi di channel saya Pondok Bidara teman-teman sekalian bisa diperhatikan disini ini saya punya kelomang ini terjadi insiden ya saya kelomang ini ukurannya kecil ini kita bisa lihat ya ini tinggal capit yang kanan yang kecil sama kaki yang kaki untuk dia berjalan tinggal satu tapi ini masih hidup Alhamdulillah ketahuan ini saat ini nih dia saya lagi saya kasih makan dia makannya kalau nggak kelapa ya jagung ya namanya kelomang darat nih ya ini beda dengan kelomang laut saya nyebutnya ini kelomang darat Kenapa karena dia ini dari asal itu dari laut berupa larva lalu mulai membentuk kelomang terus dia hidup di cakang-cangkang bekas apa eh kerang-kerang laut ya setelah itu membesar-membesar dia akhirnya hidup di darat ini keadaannya nih yang kelomang nih jadi ceritanya ini saya taruh disini teman-teman nih saya gamungin disini ya bersama kelomang-kelomang besar ya walaupun besar tapi kan jumlahnya sedikit ini dia ketika mau multing menguburkan diri si kelomang ini si kelomang ini menguburkan diri ketika multing membukan diri disini lama saya tunggu kok mana ini ya kelomang si kecil ini kok nggak ada gitu ternyata ketemu-ketemu ketika anak saya lagi rogoh-rogoh bermain di pasir-pasir ini ya ternyata ada satu kelihatan dan itu tinggal ya seperti tadi capit sama kakinya satu akhirnya apa tuh karena dia sudah multing kan ada bau-bau ini ya bau-bau apa tuh bau-bau amis badannya akhirnya diserang nih sama yang besar-besar ini untungnya dia masih bisa hidup ya maka ya jangan salah satunya ya kalau teman-teman pelihara ini ya ketika ketahuan dia mulai menguburkan diri ini harus dipisah nih seperti ini nih teman-teman nih nih dipisah begini nih dalam satu wadah karena apa kalau dia bercampur begitu ketika dia baru multing itu kan masih lunak ya dan tuh masih bau amis badannya itu bisa diserang itu sama kelomang-kelomang lain ini kejadiannya nih seperti ini tuh nih nih dia lagi makan nih nih tinggal ya itu teman-teman ya deketnya ini masih hidup ini tuh lihat ini dia masih makan ini jadi dengan cara ini ya saya pisahkan saja ya seperti ini dan teman-teman kalau misalkan pelihara ini ya harus jeli juga binatang seperti ini kan dia multing itu menguburkan dirinya di tanah di tanah ini sustrat ini tanahnya ini untuk dia menguburkan diri ya nanti dia multing dalam tanah setelah itu ketika sudah mulai keras lagi badannya itu ya tubuhnya mulai mengeras ya dia naik lagi ke atas cuman hati-hati ketika dia dalam multing itu ada temannya juga yang lain yang dia kadang-kadang nggak di tanah ketika ketemu ya diserang jadi gitu teman-teman ya untuk memelihara kelomang seperti ini ya urusan multing itu harus diutamakan apa maksudnya dipisah ketika dia mulai menguburkan diri ya bikin lubang-lubang kayak gini nih seperti ini juga ya maka harus dipisah pindahkan kalau nggak gitu ya bisa ketahuan ketika multing diserang nanti sama yang lain ini kelomang darat teman-teman ya jadi itu ya teman-teman ya masukkan dari saya bagi teman-teman yang pelihara kelomang tempatkan di tempat yang luas ya seperti ini agak luas deh lalu dikasih pasir atau tanah untuk dia mengubur diri dan ketika ketahuan mengubur diri ya buru-buru dipisahkan ya kalau nggak dipisahkan ya akan seperti ini jadinya tuh ini udah-udah ini masih bisa berumur panjang setelah dia mau makan terus ya oke itu aja teman-teman ya ada sebuah kejadian ya supaya teman-teman jadi ngerti ya untuk pelihara kelomang darat tuh seperti apa terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh